Tokyo Electric Power, TEPCO, merilis rekaman video yang menunjukkan kebocoran radioaktif di bawah reaktor nuklir Fukushima 5 September 2013. Rekaman ini diambil pada tanggal 30 Agustus 2013. Rekaman ini menunjukkan kondisi sebenarnya kebocoran reaktor akibat gempa dan tsunami pada tahun 2011. Air yang mengandung radioaktif tercampur dengan air tanah dan mengalir ke samudera Pasifik. Para pakar memperkirakan setidaknya 300 ton air mengandung radioaktif mencemari perairan di sekitar Fukushima setiap harinya. TEPCO selaku pemilik reaktor tidak bisa mengatasi kebocoran ini. Pemerintah Jepang berjanji akan turun tangan dengan mengucurkan dana 40 juta dolar Amerika. Dana itu akan digunakan untuk membangun sistem dinding es. Sistem dinding es merupakan dinding tebal yang mengelilingi reaktor dan turbin. Selain itu, dana dari pemerintah juga akan dimanfaatkan untuk membangun sistem pengelolaan air. TEPCO menyatakan telah meningkatkan patroli di sekitar tangki penambungan dari dua kali menjadi empat kali sehari. Reaktor nuklir Fukushima memiliki lebih dari seribu tangki yang menambung sekitar 350 ribu ton air yang terkontaminasi. TEPCO berencana untuk meningkatkan kapasitas penambungan menjadi 800 ribu ton dalam tiga tahun mendatang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!